Tol Cipularang Tol Cipularang atau Cikampek Borowakarta pada Larang merupakan jalan tol di Indonesia yang selesai dibangun pada akhir April tahun 2005. Jalan tol ini termasuk yang paling padat karena menghubungkan dua kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung. Dengan adanya Tol Cipularang, perjalanan dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya yang biasanya ditempuh selama 3 hingga 4 jam menjadi lebih cepat jika sekitar 1,5 jam. Di sisi lain, tol Cipularang kerap disebut angker akibat banyaknya kecelakaan yang terjadi. Lantas, seperti apa sejarah tol Cipularang? Pembangunan tol Cipularang sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1991 oleh konsorsium Citraganesa yang terdiri atas perusahaan grup Citra, Trafalgarar, dan Jasa Marga. Kala itu, pemerintah awalnya berencana akan membangun jalan tol sebagai penghubung antara Jakarta-Bandung melewati Cikarang, lalu Jongol, Cianjur, serta Pandalarang. Rencana yang proyek ini disebut sebagai Plan Tol Cigualarang. Namun, sampai tahun 1996, rencana pembangunan tol Cipularang tidak kunjung dilakukan, padahal sudah mendapat izin pembangunan dari pemerintah. Satu tahun kemudian, proyek pembangunan kembali mengalami kegagalan karena adanya krisis moneter. Akhirnya, pemerintah mencabut izin konsorsium pembangunan tol Cipularang pada tahun 2001. Dua tahun setelahnya, pada tahun 2003, proyek pembangunan tol Cipularang akhirnya diprakasai oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dalam rangka menyebut KTT Asia Afrika. Proses pembangunan tol Cipularang dibagi ke dalam dua tahap, yang merupakan proyek kerjasama Jasa Marga dan pemerintah Jawa Barat. Proyek Cipularang I dimulai pada tahun 2002 dengan panjang 17 km yang pembangunannya selesai pada Januari 2004. Pembangunan tahap pertama tersebut menghabiskan dana sebanyak 745 miliar rupiah. Sedangkan proyek Cipularang II yang memiliki panjang 41 km dan menghabiskan dana sebanyak 3,9 triliun rupiah selesai pada tahun 2005. Sehingga tol Cipularang memiliki panjang 54 km dan sempat menjadi tol terpanjang di Indonesia saat itu. tol Cipularang kemudian diresmikan pada 12 Juli tahun 2005 oleh Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan resmikannya Jalan Layang Pasukpati. Sejak proyekasi pada tahun 2005, tol Cipularang kerap disebut angker akibat seringnya terjadi kecelakaan. Sebenarnya, kementerian perhubungan memiliki alasan ilmiah terkait penyebab kecelakaan. Menurut Kementerian Perhubungan, aspek geometrik di tol Cipularang menjadi penyebab terjadinya banyak kecelakaan. Sepanjang 10 km dari km 90 hingga 100 misalnya, arus dari arah Jakarta mengalami tanjakan panjang dan arus sebaliknya mengalami turunan panjang. Selain itu, kondisi jalan pada beberapa titik tol Cipularang juga bergelombang sehingga rawan terjadi kecelakaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kehilangan kendali yaitu akibat turunan yang bergelombang dan kehilangan grip sehingga mengembudi tidak dapat lagi mengendalikan setir.